Gemar mencari jangkrik bersama merupakan salah satu momen yang tidak bisa dilupakan teman Ganjar Pranowo di bangku SMP. Tak hanya itu pemirsa baca pres partai periode ini pun juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Memasuki sekolah menengah pertama, Ganjar Pranowo dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti lokasi tugas ayahnya yang berdinas di Polri. Ganjar saat di bangku SMPN 1 Kutoarjo yang saat ini menjadi SMPN 3 Purworejo dinilai mudah bergaul oleh teman-temannya. Bahkan Ganjar kerap bermain karambol hingga mencari jangkrik bersama di kala itu. Tak hanya partai dan masyarakat luas, dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden partai perindo juga mengalir dari teman-teman lamanya. Bahkan salah satu temannya berharap jika nanti Ganjar terpilih jadi presiden tetap membagang prinsip orang ngapusi, orang korupsi seperti janjinya saat maju jadi gubernur Jawa Tengah. Tetap dipertahankan, tidak korupsi dan tidak ngapusi. Jadi saya kira, apa namanya, sogan itu masih bisa dipakai di pemilihan presiden atau apabila mas Ganjar jadi presiden. Itu merupakan sederhana tapi artinya luar biasa. Diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo bergerak naik menuju Pilpres 2024. Pergerakan elektabilitas ini dinilai sangat positif, mengingat Ganjar yang terus bergerak menemui masyarakat di berbagai daerah.